Pemirsa aturan Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada dua pasangan capres-cawapres sebelum pelaksanaan debat menuai polemik. KPU berdalih agar paslon bisa menyiapkan jawaban dengan baik dan benar. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan bahwa pertanyaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden akan diberikan terlebih dahulu kepada para pasangan calon sebelum pelaksanaan debat. Hal itu dilakukan agar masing-masing pasangan calon bisa menyiapkan jawaban dengan baik dan tidak ada salah tafsir. Soal-soal yang disusun oleh tim panelis itu nanti akan kita sampaikan kepada pasangan calon sebelum acara debat dimulai. Jadi di satu sisi kita meminimalisir kecurigaan soal kebocoran itu. Lalu kemudian yang kedua kita juga ingin pasangan calon itu menyampaikan visi, misi, dan program itu secara utuh dan menyeluruh. Karena sudah tahu apa yang ditanyakan duluan. Nanti kita akan atur waktunya yang pasti memungkinkan bagi kandidat untuk mempelajari soal dan menyiapkan jawaban sesuai dengan visi, misi yang memang sudah disiapkan. KPU juga mengatakan saat ini daftar pertanyaan debat masih disusun oleh para panelis. Sementara hingga kini KPU belum memastikan kapan waktu pemberian pertanyaan kepada para pasangan calon. Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mengapresiasi aturan KPU yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada para kandidat Pilpres sebelum debat berlangsung. Ya saya kira kan itu aturan. Jadi kita ikut aja. Karena itu merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa KPU harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan kepada kita. Saya kira itu bagus-bagus saja. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengaku tidak keberatan terhadap aturan baru KPU tersebut dan akan mengikutinya. Saya ikut saja sama peraturan KPU. Dan harapan kami debat itu tidak saling serang-menyerang, tapi justru mengangkat gagasan dari masing-masing pasangan calon. Sehingga masyarakat tidak melihat seperti cerdas-cerdas, tidak melihat seperti cepat-tepat atau tebak-tebakan singkatan. Tapi lebih ke arah gagasan dan bagaimana menghadirkan pemerintahan kuat dengan pola kemimpinan yang tegas, pemerintahan yang bersih, khususnya topiknya adalah korupsi, komitmen dari masing-masing pasangan calon, dan pendalaman visi dan misi. Itu yang kita inginkan dari sesi debat itu sendiri. Tim Liputan Ainews melaporkan.